Selamat berjumpa kembali sahabat bonsai kelapa banghen apa kabar kalian Semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya Senang sekali bisa berjumpa dan berbagi cerita dengan kalian sahabatku dimanapun berada Nah kali ini saya akan bercerita tentang bonsai kelapa sayur hijau yang teman-teman lihat ini Umurnya kurang lebih 6 atau 7 bulan Lepas batoknya Bukan dilepas tapi karena waktu itu saya melakukan program akar di media air Entah mengapa pagi hari saya lihat batoknya sudah lepas dan kelapa ini jatuh Jadi batoknya sudah lepas Di media air kurang lebih 4 bulan kawan-kawan Jadi akarnya sudah lumayan panjang Ini kalau kita lihat 20 cm Hampir 25 cm lebih ini akarnya Di media tanah ini kurang lebih sudah 3 bulan Sekarang terlihat akarnya sudah cukup tua berwarna coklat tua Untuk mempercantik penampilan bonsai kelapa ini Saya akan melakukan pengecatan menggunakan pelitur Saya lebih suka menggunakan pelitur kawan-kawan daripada cat yang warna warni Karena menggunakan pelitur saya pikir lebih cantik dan lebih alami penampilannya Nah itu mengapa saya lebih suka menggunakan pelitur Seperti teman-teman lihat Baik yang masih ada buahnya maupun batoknya Semuanya saya gunakan pelitur Saya lebih senang dengan pelitur Jadi kawan-kawan kalau ingin melakukan pengecatan pada akar bonsai kelapa kita Lihat kondisi akarnya dulu Kalau sudah coklat tua Ya aman untuk di pelitur Jadi kalau warnanya masih putih muda Jangan dicat dulu Nanti bisa-bisa mati bonsai kelapa kita Oke sahabatku semua Sampai jumpa lagi Wassalam Terima kasih